Kepala dengan budget minim Dengan cuma harga Rp 20.000an Dan setengah teman ya Jadi untuk lampunya tengah-tengah Kayaknya yang untuk sebelah sini Kanan-kiri ini Seperti terangat teman-teman Sobat Basecamp, Om Swastiastu Balik lagi di channel saya Basecamp 369 Rain Outer Equipment Ini buat sobat Basecamp yang lagi mencari headlamp Atau senter kepala dengan budget minim Dengan cuma harga Rp 20.000an Dan sudah dilengkapi dengan sensor Dan saya rekomendasikan headlamp-nya ini teman-teman Nah dengan harga Rp 20.000 Kalian sudah bisa mendapatkan headlamp-nya ini Dan sudah dilengkapi dengan sensornya juga teman-teman Dan headlamp ini juga sudah menggunakan charging USB Type-C teman-teman Langsung saja kita buka di headlamp-nya ini Seperti apa isinya Ini tidak ada mereknya Jadi dia ada tulisan LED LED charging headlamp-nya teman-teman LED charging headlamp-nya teman-teman Oke Ada kodenya LG06 Lagi langsung kita buka ya teman-teman ya Ini dia teman-teman Jadi dia headlamp-nya Jadi ini dia headlamp-nya teman-teman ya Ini dia headlamp-nya Dan disini juga kita dapat charger-nya Sudah menggunakan Type-C Ini Dan disini juga ada strap-nya teman-teman ya Kayak seperti ini teman-teman Nah Dan ini dia headlamp-nya teman-teman Dan ini dia headlamp-nya Kita coba pada saat malam hari ya teman-teman ya Sebelah sini Ini chargernya sebelah sini teman-teman Chargernya sebelah sini Nah disini sebelah chargernya Dan ini juga bisa Apa Diturunkan seperti ini Seperti ini teman-teman Nah dia juga menggunakan Apa Untuk talinya di kanan-kiri teman-teman Jadi seperti ini Kita pasang seperti ini Di samping kanan-kiri teman-teman Tapi kadang juga ada headlamp yang Ada di atasnya Jadi pakai 3 strap Kalau untuk ini 2 strap teman-teman Dan karet ini pun termasuk kuat Bagus Tidak mudah kendor Oke seperti ini headlamp-nya Kita akan coba di bagian sensor-nya Ini ada Ini bagian on-off-nya Untuk menghidupkan lampu Dan ini juga bagian sensor-nya Di sebelah sini Oke kita hidupkan dulu Kita hidupkan Oke ini dia Ada satu Punir yang redup Ini mati Untuk menghidupkan sensor-nya Di sebelah sini teman-teman ya Ini ada Sebelah sini Ini kan ada Ini on-off-nya On-off-nya Dan di sebelah sini sensor-nya Kita tekan di sini Sampai berwarna biru gini Oke dia Set 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 Dia Jaraknya berapa ini Set Hap Hap Nah seperti itu teman-teman Oh iya Nanti untuk Nge-charge-nya ini Nanti untuk Ketika kalian nge-charge Untuk tahu Bahwa ini sudah full Nanti di sebelah sini Itu berwarna hijau teman-teman Nanti kalau misalnya dia Headlamp-nya sudah habis Baterai sudah habis Di sini warna merah Nanti setelah kita Isi charge full Ini warna hijau teman-teman ya Kalau kita Kalau kita gak tekan yang sebelah sini Kalau kita gak tekan ini Dia gak Dia masih Jadi gak aktif sensornya teman-teman ya Nah jadi kita harus tekan Hmm Sampai berwarna biru Set Hap Hap Coba kita jarak segini ya Berapa nih Kita jarak Oh segini ya teman-teman Ini dia ini Ini paling gak sekitar 10 cm Jaraknya Hap 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 Ya seperti teman-teman Dengan harga 20 ribuan ya teman-teman ya Kalian sudah bisa membuatkan headlampnya Ini yang sudah dilengkapi dengan Sensor teman-teman Jadi untuk lampunya itu Yang tengah-tengah teman-teman ya Jadi untuk lampunya tengah-tengah Kayaknya yang untuk sebelah sini Tenang-kiri ini hanya variasi teman-teman Jadi gak kelihatan Teman-teman coba ya Dia Enggak kelihatan Dia jadi variasi Nah ini variasi Berarti kanan-kiri ini variasi teman-teman Jadi lampunya tengah-tengah sini Dan untuk daya tahan ya Dan untuk daya tahan dari headlamp ini sendiri Ini kurang lebih sekitar Kalau kita isi full Itu kurang lebih sekitar 4 jam teman-teman Cakep Rekomodit banget Buat Pendakian-pendakian gunung Yang notabene di bawah Ketinggian 2000 teman-teman Jadi Berhubungnya sudah malam Jadi kita akan coba Headlamp Yang tadi kita review ada sensor ya teman-teman Seperti apa sih terangnya ya Ini kondisinya gelap banget ya teman-teman ya Kita akan coba hidupkan Nah ya Kita hidup Oke guys ya Ini Sensornya Seperti terangnya teman-teman Terang banget Ini terang banget lor Biasa terangnya Selamat menikmati Halo Basecamp Mungkin itu tadi dia review saya tentang headlampnya ini Dengan harga 20 ribuan Kalian sudah bisa mendapatkan headlamp ini Dan dilengkapi dengan sensor ya teman-teman Dan semoga video ini juga bermanfaat Buat teman-teman yang lagi mencari headlamp Atau senter kepala dengan harga yang murah teman-teman Oke sampai ketemu lagi di video saya berikutnya Sampai jumpa